Kita beralih ke informasi lain, Anda masih ingat dengan Asiani, nenek yang didakwa mencuri kayu. Setelah penahanan nenek Asiani ditangguhkan, Majelis Hakim juga mengabulkan permohonan tiga terdakwa lainnya. Salah satunya adalah menantu sang nenek. Sejumlah keluarga para terdakwa kasus pencurian kayu perhutani berkumpul di depan rumah tahanan Situ Bondo, Jawa Timur, Senin Petang. Mereka lega, Majelis Hakim mengabulkan penangguhan penahanan Asiani dan kerabat. Para terdakwa adalah Ruslan. Abdus Salam dan Sucipto. Ruslan adalah menantu Asiani, nenek yang dituduh mencuri kayu. Sementara dua terdakwa lain adalah rekan Ruslan. Majelis Hakim mengabulkan penangguhan penahanan mereka setelah Bupati dan Wakil Bupati Situ Bondo menjaminkan diri. Seneng banget, Pak. Mas, siapa yang paling dirindukan di rumah? Anak ibu saya, Pak. Sama yang tahu, Pak. Sama yang disitu, Pak. Kenapa? Sama yang tahu. Sama yang dituduhkan kecambehan apa sih? Saya dituduh mencuri kayu, Pak. Padahal sebenarnya? Kayu itu punya ibu matah saya sendiri, Pak. Ruslan dan dua rekannya dipenjarakan sejak 15 Desember 2014. Sama dengan Asiani. Mereka dituduh terlibat kasus pencurian tujuh batang kayu. Mas, kasih jalan, Mas. Sebelumnya, saat sidang lanjutan digelar Senin siang, Asiani sempat pingsan. Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan salah. Namun, sidang baru berlangsung setelah Asiani siuman. Meski akhirnya hakim mengabuhkan penangguhan penahanan bukan berarti proses hukum Asiani selesai. Dalam putusan selam, Majelis Hakim menolak eksepsi kuasa hukum terdakwa. Majelis Hakim meminta kuasa hukum memberikan bukti terkait eksepsi pada sidang yang akan digelar Kamis 19 Maret mendatang. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.